Intro Halo Pemirsa, senang sekali bersama saya Adina Davi dalam acara Tower 45 Dan pada hari ini kita akan mengusung tema Kampanye Hitam di Media Sosial Dan di hari ini kita juga telah hadirkan ketiga narasumber yang luar biasa Yang pertama mungkin kita langsung saja akan memperkenalkan yaitu bersama dengan kita yaitu Dr. Sumbo Tinarbuko Senang sekali beliau adalah pengamat budaya visual Halo, senang sekali selamat sore Bapak Senang sekali baru hari ini dapat presenter dari luar negeri Waduh Luar biasa Tapi saya sih biasa di luar Baiklah Boleh tahu kesibukannya apa nih Pak? Mungkin biar lebih mengenal lagi Kesibukan saya 48 jam di dunia medsos 2 jam SKS, jadi buru SKS di kampus Oke baiklah, semoga nanti hari ini kita akan mendidik Bisa lihat di at Sumbo Tinarbuko, seluruh medsosnya ada di sana Itulah aktivitas saya yang tidak berbayar Baik Baik tentunya Pak Mirsa untuk narasumber kedua kita yaitu pemerhati media digital UGM bersama dengan Dr. M. Sulhan Muhammad Sulhan Halo, selamat sore Bapak Selamat sore Pak Indah Luar biasa, sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Ya mungkin bisa sharing juga nih, aktivitinya apa nih Pak? Biasa ya, karena akademisi mengajar tadi Jadi buruh di universitas Lalu kemudian ya meneliti harus Dan ya kalaupun itu bisa disebut pengamat Ya kita meneliti dan dianggap pengamat Baik tentunya, semoga diskusi kita nanti berjalan sangat luar biasa sekali ya Dan di kesempatan kali ini juga pemirsa hadir yaitu pakar internet selebritis UMY yaitu Ibu Firly Anissa PhD Halo, selamat sore Ibu Selamat sore Mbak Dinda Iya, senang sekali Cantik sekali hari ini menggunakan batik pink ya Ibu? Baik, Ibu mungkin bisa sedikit bercerita untuk aktivitinya apa nih Ibu? Baik, terima kasih Saya Firly Anissa, saya dosen di Universitas Momadiyah Yogyakarta Kemudian saya juga aktif di LPPI Aisyah Dan juga di Rumah Perubahan untuk riset-riset tentang lembaga penyiaran ya TVRI dan RRI Terima kasih Mbak Baik, nah pemirsa tadi adalah narasumber-narasumber yang luar biasa Dan tentunya kita akan membahas mengenai kampanye hitam di media sosial Ini sangat berbahaya sekali apabila kampanye hitam ini terjadi di media sosial tentunya Kenapa? Karena meskipun kita berada di era digital Tetapi kita harus berhati-hati dengan informasi yang kita keluarkan Dan juga informasi ini juga dapat berbahaya apabila orang menyerapnya dengan tidak terfiltrisasi Untuk itu langsung saja kita akan bertanya dengan pakar dan juga beliau nih yang sudah senior sekali Ini senior saya ya Ini Dr. Sumbo Tinarbuko Ini boleh dong memberikan sedikit pendapatnya mengenai Ada istilah kampanye hitam dalam alam demokrasi dan kompetisi Boleh sharing nih tentang mengenai apa wujudnya Dan menurut Bapak Dr. Sumbo ini seperti apa nih pak? Ya, kategori senior itu karena rambutnya panjang dan putih atau bagaimana? Tidak, ini Kalau wajah masih 17 tahun loh Serius ini, dengan Anda mudahan saya wajahnya Saya nggak pakai glowing-glowingan gitu kan ya tanpa perawatan Kenapa saya disebut senior gitu? Karena tidak mengatakan tua Bukan, ini karena saya sangat menghormati beliau nih Bagaimana nih Dr. Sumbo? Mungkin bisa sharing tentang kampanye hitam sangat berbahaya sekali mungkin atau bagaimana pendapatnya? Ya, hosnya jadi salah tingkah nih pak gudai Mohon maaf ya pemirsa ya Baik, Anda tadi mengatakan harus berhati-hati terkait dengan kampanye hitam dan serusnya Nah, karena ada mitos harus berhati-hati Maka kemudian kampanye hitam di medsos itu selalu bertumbuh, selalu beranak-pinak dan berkembang biak sedemikian cepatnya Mengapa saya katakan demikian? Karena alasan hati-hati, kalau orang ditakut-takuti hati-hati itu justru akan melanggar Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain kampanye hitam ini Bahkan menurut saya, dalam catatan saya dan beberapa tulisan saya di kolom analisis KR Dimana saya sebulan sekali menulis di sana Atau beberapa kali saya tulis di kolom opini harian kompas Saya juga menulis kaitannya dengan komunikasi publik, kaitannya dengan medsos dan seterusnya Itu saya amati, saya lihat, saya catat Sejak tahun 2014 ke sini Itu kampanye hitam sekarang sudah menjadi bagian dari industri Menarik kan? Ketika industri maka di situ perputaran uang menjadi besar sekali Menarik kan? Sangat menarik Kemudian kapitalisasi atas pesan verbal dan pesan visual itu menjadi sesuatu yang utama Jadi yang diperdagangkan itu adalah komodifikasinya itu adalah pesan verbal dan pesan visual Enggak penting itu benar atau tidak Karena media sosial itu algoritmanya Algoritmanya, saya mencatatnya adalah kaitannya dengan berapa banyak yang like dan share Berapa banyak yang akan membagikan Cilakanya warga net di plus 6.2 ini Itu merasa memiliki eksistensi yang besar Mendapatkan perhatian publik Manakala dia rajin melakukan share dan komentar Ketika share dan komentar ini semakin melebar, meluas Jadilah industri itu menjadi sebuah realitas media di medsos Maka kemudian kenapa itu tidak akan pernah hilang Karena industri Ada pasarnya, ada yang membuat, ada konsumennya Nah mau sampai kapan itu dijalankan Ya selama medsosnya masih ada ya akan jalan terus Maka kemudian ketika saya katakan bahwa Apa namanya, kampanye hitam Itu kemudian menjadi bagian dari industri kampanye Karena melibatkan paling tidak ada sekitar tujuh Tujuh unsur yang ada di sana Yang pertama melibatkan penulis naskah Nah ini serius ini, karena industri dan dibayar gede Kemudian dibantu juga oleh storyteller Naskahnya itu di framing sedemikian rupa menjadi bangunan cerita Yang seolah-olah menyebabkan penonton netizen warganet itu baper Perasaannya diaduk-aduk sedemikian rupa Karena unsur storyteller Yang berikutnya adalah Ini permainan dari keahlian dari fotografer dan videografer Mereka akan membuat, menshooting, memotong dan seolah-olah Nah yang paling jahat di dalam industri ini adalah editor Dia mengaduk-aduk, dia memotong, membuat cerita baru Atas apa yang dilakukan untuk berhala industri kampanye hitam Dan kemudian Pasti kehadiran penonton tepuk atau basar Itu sudah dikondisikan sedemikian rupa menjadi industri tontonan Yang terakhir tentu saja tempatnya yang bernama medsos Murah meriah gratis Bisa dinikmati berapa Apa 24 jam Bahkan sampai kapapun Bisa disimpan Bisa dibuat Menjadi lebih baru dan seterusnya Maka kemudian Yang menjadi permasalahan sekarang adalah Kata dari anda yang mengatakan Harus berhati-hati tanpa filter Filter ini menjadi tidak penting Filter itu menjadi tidak berlaku Karena dikalahkan oleh eksistensi Dan aktualisasi diri dari warganet Yang membutuhkan Berita-berita Tayangan-tayangan Kampanye hitam Menjadi bagian Dia seolah-olah menjadi pengamat Dia seolah menjadi orang hebat Dia seolah orang pertama yang paling tahu tentang itu Itu Menjadi realitas media Dan memunculkan Menumbuhkan eksistensi Yang ada di sana Maka kemudian Hal yang paling menarik Selain ada eksistensi ini Kenapa industri itu ada Dan selalu berkembang biak Bahkan kemudian TVRI Juga membincangkan ini Menjadi bagian dari Riuk rendahnya kehidupan di Apa namanya Di berhala kampanye hitam Tentu saja tujuan utamanya Adalah industri tontonan Industri tontonan Yang mengarah kepada kelompok kiri Berisi fitnah Berupaya membunuh karakter Karakter lawan Kemudian Senantiasa Mematikan pesaing Ya Kemudian Yang paling penting Kaitannya dengan Tahan politik Pemilu serentak Memperebutkan Bupat Kursi Bupati Wali Kota Gubernur Anggota Dewan Tingkat 2 Tingkat 1 Dan Pusat Serta Presiden Ada 5 Lowongan pekerjaan Yang diburu Dan menjadi Media Promosi Yang dilakukan Promosi Negatif yang dilakukan Industri Kampanye Hitam Baik Bapak Terima kasih Rebutan kursi Itu yang paling penting Saya tambahkan lagi Ada 2 hal lagi Kampanye Hitam Itu adalah industri Yang senantiasa Membuat kekacauan Yang terakhir adalah Ini yang Tidak disukai Oleh orang-orang Yang bergerak Di dalam dunia spiritualitas Senantiasa Menebar Energi negatif Itu Kira-kira Jawaban A sampai Z Pasti akan ada pertanyaan A1, A2, A3 Dan seterusnya Nanti saya akan jawab Silahkan dilanjutkan Kepada teman-teman Yang lain nanti dia Honornya sama Tidak dapat tanggung jawab Dan pekerjaan Yang lain Terima kasih Baik terima kasih Untuk Dr. Suboi Luar biasa sekali Bahkan bahasanya Ini berhala industri Dan ini sudah terjadi Tentunya terjadi Dan pastinya sudah Ada juga istilah Bad news is a good news ya Itu kuno itu Itu kuno ya Oh yang terbaru ini Berhala Berhala industri Oke baiklah Berhala Tak bisa dihindari ya Mengenai kampanye hitam ya Bisa sih Bisa Iya Nggak main medsos Wah tidak bisa ini Digitalisasi agak susah nih Baik sekarang Tadi sudah berbicara Mengenai kampanye hitam Untuk itu Kita juga bertanya-tanya Apa sebenarnya kampanye putih Baik kita mau melihat dari sudut pandang Kacamata Dokter Muhammad Sultan Mungkin bisa sharing mengenai Kalau tadi berbicara mengenai kampanye hitam Apa sebenarnya kampanye putih Terminologinya tidak binari Tidak bersebelahan antara hitam sama putih gitu Karena itu ekstrim sekali Bagikan memisahkan surga dan neraka gitu Jadi Terminologi yang bisa digunakan Dalam Kampanye hitam Itu selalu bersamaan dengan kampanye negatif Biasanya Jadi terminologi ini hanya untuk mengatakan Betapa Kalau bisa disimplifying Disederhanakan Kampanye hitam selalu berkaitan dengan Energi fitnah Mengatakan sesuatu yang memang tidak ada faktanya Membuat dia seolah-olah Dari tidak ada menjadi ada Dan itu dalam bahasa religiusnya kita sebut dengan fitnah Mengandang-andakan Nah Lawan dari itu yang biasa kita gunakan adalah Kampanye negatif Nah jadi kampanye negatif ini adalah kampanye yang sebenarnya intinya Ingin memberikan hal-hal yang dilakukan orang Biasanya berkaitan dengan lawan kita Yang kita kritisi Yang kita cari kelemahannya Tapi faktanya ada Jadi Satu sisi kalau dia black campaigns itu Without fact Itu tidak ada faktanya Tapi kalau kampanye negatif Itu betul-betul ada faktanya Dan kita menelusuri Ada yang salah disana Nah Istilah kampanye negatif itu sangat biasa Dalam kontestasi politis Bagaimana kemudian kita menyerang Bagaimana kita menggunakan data yang ada Untuk saling membenahi Dan saling menghantam satu sama lain Itu adalah energi-energi demokrasi Dan itu tidak ada masalah Di negara-negara demokrasi maju Kampanye negatif itu biasa terjadi Namun Proses ini untuk mengatakan bahwa black campaign Bukan tidak pernah tidak ada gitu ya Dia selalu ada Bagaikan fitnah selalu ada Masalahnya kemudian yang muncul di abad ini adalah Ketika proses Kepentingan-kepentingan politis tadi Berkaitan dan didorong dengan kuat oleh Perkembangan media Apalagi dengan perkembangan 5.0 Yang mengatakan bahwa kita itu sudah hidup di dunia media Artinya Kenyataan yang kita Alami sehari-hari Bukan lagi yang real seperti ini Tapi kenyataan yang dilihat oleh penonton di rumah akan tayangan ini Padahal Belum tentu kita menggunakan sepatu Atau mungkin belum tentu kita bersepatu dalam ruangan ini Tapi itu tidak menjadi sesuatu yang dipikirkan Melainkan bisa dibuat Bahwa seolah-olah Tidak bersepatu Sepatunya baik Sepatunya buruk Dan itu semua adalah olahan Yang belum tentu ada Nah Mengapa kemudian terminologi ini Dipakai terus-menerus Untuk mengatakan bahwa black itu berarti jelek gitu ya Karena memang Dia seperti tadi Kata Mas Sembo Dia menebar energi negatif Tapi dia bukan kebanyakan negatif gitu Dalam konteks ini terminologi Jadi Kalau ingin mengatakan seharusnya Gini Mbak Dinda Kampen Itu sebenarnya Katanya kan sebenarnya Bagaimana membungkus sesuatu Jadi Kalau dalam bahasa kami Itu merepresentasikan sesuatu Yang pasti berbeda Dengan ansi sesuatunya itu sendiri Tidak ada kampen yang betul-betul pure Tidak ada Kampen itu berarti mengolah sesuatu Jadi mengapa dia bisa menjadi negatif Bisa menjadi black gitu Ya karena ada framing disitu Sifat media selalu framing Karena tidak mungkin kita Seperti CCTV 24 jam Gak cukup kuat memori kita Tidak ada peralatan yang mampu Menyiarkan itu totally Nah Artinya apa Energi yang membuat dia menjadi black Energi yang membuat dia menjadi negatif Itu sendiri adalah kekuatan media Untuk memframing apapun Nah karena kuasa framing ini berarti Logiknya adalah Interes Kepentingan Setiap kali ada Momen politik apapun Setiap kali ada Perebutan kekuasaan apapun Setiap kali bersaing apapun Maka kita cenderung menggunakan Fitnah itu menjadi energi Untuk di frame sedemikian rupa Dan karena dia berada di media Maka gampang sekali Untuk membalik-balikkan semuanya Karena meng-create pesan itu tadi Lebih mudah Daripada berbuat apapun Oke luar biasa sekali Doktor Sulhan Ini mengenai Apa itu kampanye hitam Dan juga kampanye negatif Terminologi Ya terminologinya Baik tadi Kampanye hitam adalah Tidak ada fakta di dalamnya Dan untuk kampanye negatif Adalah ada fakta di dalamnya Jadi bisa dipertanggung jawabkan ya Kalau negatif dia pasti bisa diadu Bisa diadu ya Tapi kalau black tidak ada Baik luar biasa Itu halu namanya Itu halu ya Dan itu terkadang sulit terjadi ya Dia halu banget Baik Baik terima kasih untuk Doktor Sulhan Dan selanjutnya Saya akan beralih kepada beliau Ibu Firly Halo Baik Ibu Firly ini kan di tahun 2023 Dan juga menuju 2024 Ini sedang ngejar-gejarnya juga Berkampanye Mungkin dimulai dari tahun sekarang nih Bu Kampanye sedang berlangsung Dan bahkan pemilihnya masih di tahun depan Tapi saling serang di media sosial Sudah terjadi nih Bu Bagaimana pendapat dari Ibu Firly sendiri Tentang berkampanye dimulai dari sekarang Dengan serang saling menyerang ini nih Menurut Ibu bagaimana? Baik makasih Mbak Dinda Kalau saya mau lihat ini sebagai Bagian dari kajian digital industri ya Digital media gitu Jadi kalau logika media masa itu kan Audiens itu pasif gitu ya Kita menerima pesan Tapi kalau di dunia digital Itu ada namanya istilah participatory culture Jadi budaya berpartisipasi Budaya berpartisipasi itu Kita nggak hanya nonton gitu ya Pesan itu Tapi kita melakukan meniru Kemudian kita merekam lagi Menyebarkan dan sebagainya Jadi sebenarnya participatory culture ini Awalnya bagus gitu ya Karena mengundang semua orang Untuk bisa berekspresi Berinteraksi Tapi ketika ruangnya itu sudah penuh tadi Kemudian penuh dengan komoditas Penuh dengan atensi gitu ya Maka yang dijual adalah atensi dari audiens Jadi kalau kita ngomong Sosial media itu seakan-akan gratis Itu sebenarnya enggak ya Yang gratis itu memang seakan-akan platformnya Tapi kita audiens itu membayar melalui atensi Jadi atensi kita, waktu kita itu sebenarnya yang kita bayar gitu Kita nggak bayarnya pakai uang gitu Misalkan lewat like ya Kemudian share Kemudian comments Itu sebenarnya budaya participatory gitu Yang sebenarnya mengambil atensi kita gitu Dan ini juga menarik ya Karena kalau dalam logika dunia nyata gitu ya Komoditas itu kan yang tangible gitu Yang dilihat Kita mengkonsumsi Jadi maka konsumsi itu misalkan apel ya Kita makan apel satu Ketika kita makan apelnya habis gitu Tapi kalau di dunia digital Kita sebutnya peculiar commodity gitu ya Jadi komoditas yang unik gitu Jadi semakin kita mengkonsumsi dan menyebarkan Maka value atau nilai dari pesan itu tuh makin bertambah gitu ya Misalkan kita dengerin lagu tulus misalkan gitu ya Di salah satu platform gitu Semakin kita mengkonsumsi dan kita menyebarkan Maka nilai dari lagu tulus itu kan makin banyak gitu kan Atau kita nonton YouTube monetizingnya makin banyak Nah itu yang membuat perbedaan tangible atau enggak gitu Makanya disebut peculiar commodity Nah kalau yang unik ini bagaimana kemudian Maka kita harus mau nggak mau Kita harus berubah juga cara berpikirnya Kalau di dunia nyata kita disebut citizen gitu ya Tadi Pak Sumbo sudah mengatakan Kalau di dunia nyata kita netizen Makanya harus ada logika-logika digital citizenship gitu Jadi logikanya kita jadi warga negara yang baik secara digital itu gimana sih misalkan Oh ini to do critical thinking misalkan Kita harus nggak punya ego yang berlebihan sehingga kita share yang nggak penting nggak perlu gitu Atau kita juga jangan merasa bahwa ketika kita menshare sesuatu Atau kita tidak menshare sesuatu kita ketinggalan gitu Nah saya kira backbone yang paling penting dalam ini semua adalah Kemampuan abstraksi critical thinking kemudian kesadaran bahwa ada digital ya Kita sebagai warga digital itu gimana sih melihat ini gitu Dan salah satunya caranya adalah Ya harus literasi media digalakkan Kita harus sadar sebagai warga negara Dan kita menunggu juga kurikulum ya Kurikulum pendidikan kita gitu Karena kemampuan critical itu tidak datang dari langit gitu ya Tapi dia juga harus kita pupuk setiap hari gitu Mungkin itu dulu Mbak Dinda Baik Ibu Firly berarti kita harus berliterasi digital dengan baik Bahkan juga bisa para netizen ini biasanya ribut sendiri ya Baik ini juga harus hati-hati juga dalam menelan mata-mata apa juga informasi Dan juga mengutarakannya secara tidak berlebihan Betul dan juga menumbuhkan critical thinking Luar biasa sekali terima kasih untuk Ibu Firly Baik kembali kepada Dr. Sumbo Yang di kesempatan kali ini sangat serius sekali nih dok Ini nulis apa nih dok? Nulis inserasi untuk dijual ke orang yang lain nanti Oke baiklah ini bersama nih Yang kapitalisasi nih bos Gak berani ketawa gue Dr. Sumbo Mau nanya nih Ini kenapa dalam berkampanye ini Didominasi dengan saling menyerang pihak lawan Apakah itu sah-sah saja Atau mungkin sangat berbahaya Atau bahkan ada undang-undangnya apabila itu dilakukan secara berlebihan nih? Ya tadi Anda katakan bahwa berita yang buruk adalah Peristiwa yang buruk adalah berita yang baik Ya itu diktum jurnalistik yang menyesatkan Baik Ya dan itu lucunya media sosial adalah semacam itu Jadi kalau media sosial itu menganggap hal-hal yang agak keras Yang nyinyir, yang sarkas itu kemudian menjadi sesuatu yang serangan salah itu Mereka gak siap Oke Maka kemudian memang itulah Medsos itu representasi surga sekaligus neraka Betapa nikmatnya ternyata hidup di neraka Pentingnya adalah medsos Kita boleh gibah Bahkan dapat duit loh gara-gara gibah Gara-gara nyinyir Bahkan bisa jadi Bisa jadi duta gitu loh Oke Bisa jadi duta Itu duta nyinyir gitu ya Oke baik Nah kemudian kenapa harus saling serang Ya karena di dunia ini kan ada yang positif ada yang negatif Saya pikir menjadi tidak menarik kalau semuanya positif terus Demikian juga tidak akan menarik kalau semuanya positif terus Maka kemudian saya katakan sekali lagi saya ulangi Medsos itu adalah surga sekaligus neraka Baik Surga tidak di telapak ibu kaki Surga tidak ada di telapak kaki ibu kebalik kan Gara-gara negatif itu tadi Surga itu sekarang ada di medsos Baik Neraka juga ada di medsos Gak percaya buktikan Follower anda berapa? Berapa kali anda berbuat dosa dengan like dan share? Baik terima kasih dokter sumbo Baik dan kalau dari tanggapan dari dokter Solang sendiri nih Saling menyerang pihak lawan atau juga saling mendominasi di kesempatan kali ini Itu bagaimana nih pak? Apapun itu ya Namanya kontestasi itu kan Apa ya Kontestasi itu fitrah ya Kontestasi itu harus gitu Bagaimana kita ingin mengetahui bahwa seseorang lebih baik dari online Kalau kita tidak berkontestasi dalam makna positif Artinya begini Fondasi dari mengapa semua ini terjadi sebenarnya adalah sistem politik yang kita pakai Kita apapun konsekuensinya memilih demokrasi Karena belum ada yang lebih baik dari itu untuk menghargai orang secara egaliter Secara rata Kalau tidak ingin seperti itu maka kita bisa memilih untuk menjadi Korea Utara Atau bisa memilih untuk menjadi Tiongkok Tidak ada disana black campaign Karena memang satu harus satu gitu Nah artinya begini Konsekuensi dari kemudian kemunculan sesuatu yang dianggap jelek dalam konteks ini Dan saya tidak ingin mengatakan bahwa kontestasi itu jelek Kontestasi itu tergantung bagaimana caranya orang berkontestasi Jadi sebenarnya poin yang penting untuk diambil disini adalah rule of the games Saya sepakat tadi Bahwa kemudian ada aktor-aktor dan ada pihak-pihak yang harus segera mengambil alih Di samping kita memang mengharapkan sebuah kecerdasan dari netizen gitu ya Tapi bahwa insting orang untuk bersaing Upaya orang untuk saling menjatuhkan Untuk mengetahui siapa yang berada di atas itu kan berarti harus ada yang di bawah Kalau semua yang ada di atas kan tidak mungkin Jadi dia harus melakukan kontestasi Dan kalau dalam iklim demokrasi itu wajib Contoh Mbak Mbak, gagasan ide Gagasan sebuah cara bagaimana manusia human ini Human being ini berkembang itu harus saling berkontestasi satu sama lain Artinya sebuah pemikiran hari ini bisa dihabisi oleh pemikiran besok Begitu terus Nah bagaimana dia menjadi semakin baik Karena tujuan dari orang yang berkontestasi ide ini adalah mencari sesuatu yang lebih baik Battle Den Kehidupan mana yang tidak lebih menggairahkan daripada battle den Nah battle den ini kan masalahnya adalah kontestasi itu sendiri Kalau antar kontestasi dihilangkan maka tidak ada orang yang naik dari kelas 4 menuju kelas 5 Jadi logiknya menurut saya tidak ada yang salah dari kontestasi Yang salah adalah Cara pertama kita memaknai kontestasi Yang kedua adalah teknik kita dalam melakukan proses bermain kontestasi Dan ketiga adalah bagaimana orang mengorientasikan dirinya setelah menang berkontestasi Jadi artinya begini Kalau kita menghitung mundur dari yang untuk apa sih kita berkontestasi Saya harus menjadi pemenang Pertanyaan besar kita adalah setelah anda menjadi pemenang apa yang anda lakukan Itu kan buah dari kontestasi Problem yang paling merusak adalah ketika orang mengatakan setelah aku menang maka musuhku akan aku habisi Itu bukan demokrasi Itu proses bagaimana ketika ada yang salah dengan orientasi ketika kita menang Nah karena kesalahan dalam mengorientasikan kita menang mau apa Maka seluruh proses tentang perenang kontestasi itu tadi saling bercuriga satu sama lain Ada permasalahan hidup mati disitu Artinya begini Kalau Mbak Dinda akan menang saya pasti akan dibunuh nih Jadi cara saya untuk tetap survive untuk hidup adalah menghabisi Jadi tidak ada cara lain selain menjadi pemenang Nah ketika kemudian tidak ada cara lain menjadi pemenang maka habisi Ini yang membuat kontestasi menjadi rusak Jadi kontestasi merusak Karena ada mindset yang salah Dan ada cara yang salah Itu poin Baik terima kasih Bapak Baik dan tentunya Pemirsa kita akan kembali setelah jeda berikut ini Baik Pemirsa kembali lagi di Tower Opat 5 Dan sekarang kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Ibu Firly Ibu Firly bagaimana korelasi antara kampanye hitam dan juga penegakan hukum Bukannya kampanye hitam ini rawan dengan hukum Silahkan boleh diberi tanggapan Ibu Ya terima kasih Saya kira memang betul ya Apa yang kita suarakan Apa yang kita lakukan itu bisa juga bumerang bagi kita gitu Apalagi kalau memang itu fitnah Ya hal yang negatif gitu ya Sebenarnya undang-undang ITE nya juga cukup jelas Tapi kita juga harus tahu ya undang-undang ITE itu kan Hal yang bisa dipelintir sana-sini gitu Jadi kadang sebagai netizen gitu ya Ada juga pesimis gitu Ini benar nggak sih kita itu sebenarnya mau ngomongin ekspresi politik loh Tapi begitu kena salah satu pejabat misalkan Ternyata kita dipakai gitu ya untuk undang-undang ITE gitu Tapi lain kalau buzzer misalkan ya Ada istilah buzzer Kelompok-kelompok atau ya Orang-orang yang memang dibayar untuk menjadi orang yang Ya menjadi komoditas ya menyebarkan hal-hal yang negatif gitu Orang-orang tersebut kayaknya baik-baik aja ya adem-adem aja gitu Jadi memang undang-undang ITE ada Tapi kita juga harus kasih highlight ya Undang-undang ITE itu juga sangat debatable juga Problematik juga gitu Karena di satu sisi kadang apa yang disuarakan itu benar gitu Tapi dianggap salah Tapi ketika sesuatu yang salah berlebihan Juga nggak diapa-apain gitu ya sama negara sama pemerintah gitu Jadi lagi-lagi memang kembali ke individu gitu ya Tapi struktur pemerintah negara itu juga harus Jangan tebang pilih lah gitu kira-kira gitu Karena ada juga orang-orang yang ingin menyuarakan ekspresi politiknya gitu ya Kemudian ada undang-undang ITE eh dia kena misalnya gitu Baik terima kasih menanggapi tentang tebang pilih dan juga pilih-pilih kasih Saya akan berlanjut dengan Dr. Sumba Apakah ada pilih kasih nih antara penegangan hukum mengenai kampanye hitam Dari kandidat-kandidat tertentu Menurut sudut pandang dari Dr. Sumba Ya Di dunia ini Antara keadilan dan ketidakadilan selalu berjalan seperti rel kereta api Maka yang jadi masalah adalah Semuanya itu harus memiliki kesadaran penuh Saya tidak ingin menjawab secara denotatif pertanyaan Anda Tetapi saya ingin memberikan perspektif yang lebih luas Bahwa pada saat kita berkomunikasi Menggunakan media apapun Termasuk yang paling gampang adalah media sosial Maka yang perlu ditumbuhkan oleh siapapun adalah Bagaimana warga net itu dibangun kesadarannya Kapan dia menjadi penyaksi dan kapan dia menjadi pelaku Saat dia diberi kesempatan menjadi pelaku Apakah itu amanah sebagai pejabat publik Apakah menjadi orang yang diposisikan di depan Sebagai pembicara, narasumber, dosen, orang tua dan seterusnya Harus memiliki kesadaran saat menjadi pelaku Di antaranya adalah Harus menyampaikan kebenaran dalam perspektif kebenaran Maka kemudian Kalau di dalam konteks kampanye hitam Kampanye putih, kampanye negatif Atau kampanye black campaign Yang menjadi tema pembicaraan ini Hal yang perlu dilakukan adalah Pada saat Objek Atau warga masyarakat Yang diposisikan sebagai penerima Menjadi konsumen dari dua kampanye itu Kampanye putih yang kemudian Oposisi binarnya dianggap Dianggap sebagai Kampanye hitam Atau kampanye negatif dengan kampanye hitam Versus kampanye hitam Saya pikir yang paling penting adalah Para pelaku harus memiliki kesadaran berkomunikasi Bahwa anda sedang menyampaikan kebenaran Atas apapun yang harus disampaikan Kemudian pada saat Konsumen atau Apa namanya Target sasaran Itu harus bisa menjadi penyaksi Benarkah pelaku itu melakukan proses-proses Komunikasi dengan baik dan benar sesuai dengan unsur kemanusiaan Ini saya ngomong dari perspektif yang cukup ideal Sedikit abstrak Tetapi ini harus selalu diupayakan Lewat media ini saya menginginkan Penyaksi dan pelaku ini Mempunyai porsi yang Mempunyai porsi yang seimbang Artinya seimbang adalah Pada saat penyaksi Menyaksikan Apa yang disampaikan oleh pelaku Di dalam rangka melamar pekerjaan Sebagai pejabat publik Bupati, gubernur Eh bupati Wali kota gubernur Anggota dewan Dengan berbagai macam tingkatan Dan terakhir presiden Maka kemudian satu-satunya langkah Ya nggak usah digubri secara mereka berkomunikasi Kalau itu dilakukan secara bersama-sama Hukum itu akan Berpihak kepada para penyaksi Yang memiliki kesadaran atas hukum Para pihak Nah mari sekarang kita bersama-sama Kita mendudukan diri Kapan kita menjadi pelaku Dan kapan kita menjadi penyaksi Sehingga Semuanya itu akan masuk kepada Apa yang saya sebut dengan Kita menjalankan Kita mengedepankan Etika dan etiket Komunikasi publik di medsos Saat itu dijalankan dengan Dengan rasa Kesadaran yang tinggi Atas posisi pelaku dan penyaksi Maka yang terjadi Dominasi industri Berhala Kampanye hitam ini Akan selesai dengan sendirinya Karena warganet juga sudah semakin pintar Mereka tidak mau dibodoh-bodohi Mereka kemudian akan segera membuat Balasan-balasannya Dengan meng-cropping Dengan memutar ulang Dan kemudian diberikan narasi-narasi Yang intinya adalah meng-counter Bahkan dia sekaligus juga membuat Kampanye hitam yang lebih hitam Daripada mereka-mereka yang melakukan kampanye hitam Nah itu serunya di medsos Moga-moga itu bisa berjalan dengan baik Dan kita ke depannya Pada saat Pemilu yang akan datang Tidak ada lagi ideologi Belombongan Tidak ada lagi sampah visual iklan politik Tidak ada janji-janji palsu Dan gombal gambul Anggota Dewan Dan seterusnya Yang kemudian inti-intinya adalah Mereka nanti akan terjebak sendiri Oleh jebakan Batman Yang diucapkan oleh mereka-mereka Yang menjadi pelaku Tapi pelaku abal-abalan Demikian Terima kasih Gua salam Luar biasa sekali Doktor Semboa Ini keren sekali Baik kita bicara mengenai etika Kita beralih ke Doktor Sulhan Seperti apa sih etika yang harus kita tegakkan Dan juga dalam konteks demokrasi maupun kampanye Etika yang seperti apa nih Biar para pemirsa nih ya Dalam menghadapi kampanye 2024 Lebih berhati-hati lagi Etika apa nih yang harus ditegakkan Ini dalam konteks media sosial Atau secara umum Media sosial Kalau berbicara secara umum Mungkin tiga hari tidak selesai Konteksnya media sosial Media sosial dulu nih Pak Mbak Dinda Jadi ketika kita berbicara Terkait dengan media sosial Paling tidak Dalam konteks ini Kita punya dua hal yang utama Sebagai arus diskusinya Pertama ketika kita membicarakannya Dari aspek konten Isi media sosial itu sendiri Nah Konten tentu bisa dianalisis secara clear Anda mengucapkan apa Ucapannya kayak apa Anda bernyanyi dengan mengubah Liriknya seperti apa Untuk menyindir siapa Itu clear Semua bisa dibentangkan Di depan hukum tadi Yang bisa diadili Berdasarkan rule of the game Clear disitu Sampai disitu Tidak ada yang mungkin Bisa kita pertengkarkan Terkait dengan siapa benar Siapa salah Karena Proofnya berdasarkan evidence Berdasarkan bukti Jika dia bicara tentang etik gitu ya Tapi di media sosial juga memberikan Satu amunisi yang menurut saya Paling dasar yang membuat dia berbeda Media sosial itu bergerak dengan Spirit dan insting entertainment Jadi insting hiburannya itu luar biasa Hari ini siapapun namanya Calon legislatif dari manapun asalnya Dari kelompok manapun dia Dia selalu memiliki jiwa menghibur Mau sosok siapapun yang begitu kaku Tapi begitu dia hadir di media sosial Maka dia harus di permak sedemikian rupa Agar help to entertainment Entertain us gitu lah Us itu netizen itu Jebakannya disini Ketika kemudian mereka memang memiliki Maksud-maksud yang buruk Yang memang ingin Tidak peduli dengan etika gitu Mereka bisa membungkusnya Melalui bungkus entertain itu Jadi kita mungkin bisa ingat Di fase-fase dimana campaign tahun 2019 gitu Dua tahun atau hampir tiga tahun yang lalu Bahkan lagu anak-anak pun Potong bebek angsa Bisa diubah liriknya Untuk menyindir kelompok yang lain Lalu kemudian lagu apapun bisa di create sedemikian rupa Hari ini TikTok hanya menyajikan pendek versinya Dan otomatis itu bisa menjadi packaging yang bagus Untuk menciptakan black campaign Nah lalu dimana masalahnya Tapsir Atas sesuatu yang sah dan layak Itu bisa menjadi area abu-abu Contoh umpamanya Ketika dia dilakukan penuntutan Padahal bukti kontennya sudah jelas Tapi ketika dia bisa mengemasnya dalam bentuk hiburan Netizen tidak merasa bahwa itu menyindiri pihak lain Nah ini area abu-abu Tapi saya ingin mengatakan bahwa secara etika Semua orang bisa kembali pada siapapun Yang kemudian beraktifitas di dalamnya Tapi yang penting dari titik ini adalah Kode etik dalam menggunakan media sosial Itu kaitannya dengan literasi digital tadi Ketika main kode etik ini Seseorang seharusnya sudah berada di ranah hulu Dia menyadari sebelum dia bikin konten Tapi ketika kita bicara segala sesuatu sudah berproses Maka itu kode etik yang masuk Jadi begini Kode etik itu menunggu setelah semua konten selesai Dan disiarkan Tapi etika itu seharusnya dilakukan Sebelum kita memproduksi konten Lalu pilihannya Mbak Adina Di mana yang kita ingin masukkan Etikanya yang diterapkan Atau kita menunggu penegakan etik di belakang Nah jadi pada titik inilah sebenarnya Proses kita orang-orang komunikasi Terutama di area riset kami sendiri Itu sangat menginginkan bahwa Mari ketika dia meng-create konten Maka pikirkan konten itu secara definitif Ketika dia mengemasnya Mem-packagingnya Pikirkan di tengah-tengah kamu ingin menghibur orang banyak Ada proses substansi Yang ingin kita sampaikan Sehingga dengan demikian kita menjaga dua ranah Ranah kontennya kita jaga Ranah entertain ketika kita Mem-packagingnya kita juga jaga Baik terima kasih dokter Sulhan Ini Pemisa sangat menarik sekali diskusi Pada kesempatan kali ini Tetapi kita akan jeda dan tentunya Kita akan kembali setelah tayangan berikut Baik Pemisa kembali lagi di Tower 45 Baik Pemisa kembali lagi di Tower 45 Mengenai wacara memproduksi pesan-pesan yang positif di media sosial Kita mulai dari yang pertama yaitu Ibu Firly Baik makasih Mbak Dinda Menurut saya kan kita harus melihatnya dari awal dulu ya Orang bermedia sosial itu kan sebenarnya hari ini Dulu kita tuh melalui banyak hal ya media masa Misalkan awalnya dari koran, buku, TV Nah peradaban yang ada di Indonesia itu melalui loncatan gitu Kita belum selesai baca buku udah ada TV Sebelum TV ada film Jadi kultur kita untuk memahami pesan itu rendah memang gitu Dan itu yang kita saksikan hari ini Semuanya kayak gagap gitu Ketika ada berita lewat sosial media Ketika apapun yang disampaikan di TikTok gitu ya Di story di sosial media Itu kita kayak kaget gitu ya Gimana caranya, gimana kita menghadapinya gitu Nah salah satunya saya kira karena kemampuan adaptif ya Tadi kalau dokter Sambu Salah kan Sumbuh Sumbuh mengatakan Aduh aku di marah ini ya Nama berita bisa bahaya nih Jadi Masih loh Kalau ini mengatakan Berebut gitu ya Berebut atensi Mohon maaf ya Bapak Berebut atensi ya Berebut Aku dimarahi habis ini ya Berebut apa, berebut narasi Berebut atensi, perhatian gitu ya Maka yang harus kita pahami bahwa itu hanya output gitu Inputnya ini gimana Makanya critical thinking Cara berfikir yang apa ya Yang tegak berdiri gitu ya Dalam konteks digital citizenship itu Harus kita suarakan terus menerus Dan yang pasti logika orang berkomunikasi di dunia digital dan di dunia nyata itu sebenarnya kan agak-agak mirip ya Kita juga gak mau kan jalan di koridor dikatain gemuk lu gitu ya atau jelek kamu gitu sama kan Nah kadang orang yang menggunakan sosial media digital media karena dia gagap dia tidak paham bahwa apapun yang dia sebarkan yang dia beri tombol like dia komen itu punya akibat gitu Misalkan dia jadi viral jadi orang jadi apa apa tendensi identitasnya oh dikatain jelek dikatain gemuk berarti itu benar ya gitu Misalkan hal seperti itu Jadi kalau dari saya konteksnya adalah gak ujuk-ujuk kemudian pelatihan produksi sosial media yang baik dan benar bukan begitu Tapi kita dari awalnya gitu kesadaran critical thinking cara berpikir critical thinking cara berpikir yang tegak berdiri dalam konteks bermasyarakat itu juga harus kita suarakan terus menerus Jadi literasi digital itu sangat penting dan kampanye negatif itu hanya output sebenarnya Kalau kita lihat kalau warganya pinter ya itu akan mental sendiri ya sebenarnya itu Oke terima kasih Ibu Firly jadi kita harus meningkatkan critical thinking kita dia juga berliterasi dan pastikan memperlakukan netizen itu seperti kita berada di dunia nyata Jadi kita hati-hati sekali dengan apa yang kita ucapkan bahkan apa yang kita produksi di media sosial Betul terima kasih untuk Ibu Firly dan dari dokter Sulhan sendiri bagaimana ada tanggapan mengenai bagaimana cara membuat pesan-pesan yang positif nih Jadi bermedia sosial ini seperti apa yang seharusnya nih dokter Ya saya ingin mencoba untuk melihat itu dari dua hal yang memang menjadi pertama kita berkaca pada fakta yang terjadi hari ini Lalu kemudian kita berbicara tentang obsesi kita atas keidealan bagaimana orang bermedia sosial Kita mulai dari yang pertama Kita harus sedikit banyak merasa bersyukur gitu ya dalam tanda kutip bahwa Kalau kita berbicara tentang fakta mereka-mereka yang terpengaruh luar biasa pada dunia politik Dan kemudian termakan oleh black campaigns tadi Semakin kita menuju pada generasi-generasi Z gitu ya yang kita anggap bonus demografi itu Semakin sedikit mereka yang peduli dengan apa-apa yang terkait dengan dunia politik Kita menyebut dia apatis gitu ya Kita menyebut mereka apatis Mereka asik dengan dunia sendiri Artinya percaya sekali dengan sistem Itu memang mengarah pada masyarakat 5.0 Masyarakat 5.0 seperti di Jepang Siapapun menterinya Siapapun presidennya Siapapun apapun dia yang berada tapi sistemnya sudah menjaga Yang saya bilang tadi dengan seuzon politik itu nggak ada Nah insting itu sudah ada secara faktual di generasi-generasi Z Artinya mereka begitu percaya Sudahlah silahkan lakukan pemilihan Silahkan apa Atau kami tetap bisa nonton K-pop Jadi nggak ada yang berubah di sana Artinya apa? Sistemnya sudah stabil Nah kita menunggu waktu untuk bergerak Tapi saya yakin dengan bonus demografi itu Semakin banyak yang nanti orang-orang kritis Seperti dikatakan tadi Banyak teman-teman kritis di Gen Z ini Mereka tentu menyaring luar biasa Itu fakta Nah tetapi yang paling penting yang kita harus siasati adalah Aktor-aktor yang berada di dimensi milenial hari ini Kebetulan mereka yang berada di dimensi milenial ini adalah Mereka-mereka yang berposisi sebagai Buzzer Mereka-mereka yang berposisi sebagai orang-orang upahan Di kelompok-kelompok tertentu Mereka yang menggantungkan hidupnya Dari dunia kontestasi politik yang jahat ini gitu ya Nah orang-orang inilah yang memang artinya Sebelum dia menyebarkan virus negatif ini kemana-mana Maka Ada masalah upaya semakin cepat mengakselerasi Kesadaran mereka Jadi ini kita sebut dengan Katakanlah itu akselerasi literasi gitu ya Itu semakin dasar Itu pertama Lalu yang kedua Berikan Apa namanya Berikan viral luar biasa kepada Akibat-akibat negatif yang terjadi Apabila seseorang terjelembab Secara hukum Dalam konteks kampanye negatif Sadar atau tidak sadar Begini Mbak Dina Kasus-kasus yang terjadi itu Kaitannya dengan undang-undang ITE Selalu saja Dalam perjalanan panjangnya Mereka-mereka itu baru sedih dan kaget Begitu mereka ditangkap oleh polisi Oke Karena mereka tidak menyadari bahwa itu adalah hasutan Mereka tidak menyadari bahwa itu fitnah Bahkan sekedar ingin melempar ke WA Group Benar gak di hoax Itu sudah anda sudah menyebarkan hoax Tapi jangan salah Itu juga strategi berkelit di depan hukum Nah apabila kemudian semakin banyak pelajaran Referensi tentang betapa sangat berbahayanya Kalau anda ikut dalam konteks kampanye negatif Maka referensi mereka akan bertambah Otomatis ketaatan mereka terhadap hukum bertambah Tidak ada cara lain untuk menekan insting manusia Untuk barbar selain hukum Itu yang kedua Yang ketiga ya menahan diri Itu ujung yang kita ingin dapatkan Dari upaya untuk konten yang berbahaya itu ini Jadi jangan masuk pada konten yang berbahaya Saya pikir tiga itu obsesinya Thank you Oke terima kasih Baik kita melanjut kepada dokter Sambu Halo Oh iya Sumbu Baik ini sepertinya akan menjadi gongnya ya Tetapi dokter Sambu tahan dulu Karena kita akan jeda terlebih dahulu Kalau anda sebut dokter Sambu Tanggung jawab sendiri loh ya Anda masuk dalam kampanye hitam Bintang tiga Di atasnya langsung dikit Dokter Sambu Nanti tahan dulu untuk komentar anda Karena kita akan Salah laki loh Dokter Sumbu Nah Saya jadi terlalu Gak usah dikat TVRI Langsung aja biarin Tinar Buko saja Oh iya Tinar Bako nanti jadi Tinar Buko Baik Garibada masuk ke Sambu Tinar Buko loh Jangan Tinor loh Tinar Buko baik Ini 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 pejahat ini Bapak Tinar Buko Kita tahan dulu untuk komentarnya Karena kita akan jeda terlebih dahulu Dan pemirsa kita akan kembali setelah jeda berikut ini Baik pemirsa kembali lagi di Tower Opat 5 Dan tentunya sekarang kita akan menuju ke Bapak Tinar Buko Dan di kesempatan kali ini Bapak mungkin bisa sedikit Memberikan komentarnya dan juga memberikan sedikit closing statement nih Pak Ya mohon diralat panggilan saya Sumbu bukan Tinar Buko ya Jadi seluruh media tahu panggilan saya adalah Sumbu Hanya pada bule satu ini yang panggil Tinar Buko Oke Setiap orang ketika menjalankan proses komunikasi Pasti niatnya adalah menyampaikan pesan secara positif Selalu niatnya adalah menyampaikan pesan secara positif Tetapi niat itu kemudian di framing menjadi sesuai dengan kebutuhannya Apakah berbayar Apakah aspek spiritual Apakah aspek plesetan Apakah guyonan yang tidak profesional seperti malam ini Dan seterusnya Itu akan kemudian ketika di framing untuk kepentingan-kepentingan tertentu Terutama kemudian kaitannya dengan industri kampanye Yang terjadi maka kemudian akan keluar Apa yang disebut dengan kampanye hitam atas pesan-pesan positif itu Yang terjadi adalah ketika otak-otak manusia Seperti lagunya Iwan Fales itu sudah dipenuhi oleh virus-virus kotor Maka yang terjadi Jadi pesan positif apapun itu kemudian akan menjadi negatif Ketika hati perasaan pikirannya dan kepentingannya tidak dalam konteks positif Dan itu menjadi industri terutama diternakan di media sosial Tidak akan pernah habis selama media sosialnya masih hidup Tetapi dari generasi ke generasi 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 kolonial seperti saya yang disebut sebagai senior tadi Begitu kan ya Kemudian setengah kolonial teman saya yang di sebelah kanan Terus yang generasi milenial teman saya yang paling cantik sedumia ini Di studio ini Ini kemudian memiliki karakter-karakter DNA yang berbeda Ya nah yang sekarang yang pegang kuasa di negara ini adalah generasi-generasi milenial Yang cilakaknya generasi milenial itu Framing otaknya selalu dipenuhi Pengen cepat kaya Bekerja instan Malas bergerak Tidak mau ikut proses Dan menentang alam Nah ketika mereka-mereka itu menentang semesta Hukum alam Maka yang terjadi hukum alam akan menggelimpangkan mereka Contohnya adik saya yang namanya mirip dengan saya itu Ya nah kemudian negatifisme ini selalu ada Karena ini menjadi keseimbangan dari semesta raya yang selalu menghadirkan Positif dan negatif Baik itu pesan dalam konteks pesan positif atau pesan negatif Menjadi sebuah keseimbangan Keseimbangan ini nanti penentunya adalah pada generasi-generasi yang memiliki kebutuhan atas keseimbangan itu Kalau tadi disebutkan generasi Z adalah generasi yang tidak gampang menerima bujuk rayu atas kampanye negatif Bahkan kampanye hitam Mereka itu tidak peduli Yang paling penting adalah Politik itu ada tidak unsur entertainnya Ada tidak unsur hiburannya Kalau tidak selama jalan Bahkan dia tidak menjalankan haknya Itu tidak masalah Bagi mereka politik tidak penting Yang penting adalah politik bagaimana caranya dia tidak bekerja keras tapi menjadi kaya raya Bahkan dengan media yang ada dengan engine-nya bernama internet itu Mereka bisa mengerjakan hanya duduk manis bermain game misalnya Membuat konten-konten nge-share nge-share konten yang ada di YouTube Itu hasilnya lebih besar daripada saya sebagai lektor kepala Lektor kepala yang enak-enak pangkat itu Nah kemudian Otak-otak negatif ini nanti akan dibunuh oleh semesta raya Karena semesta raya lewat sapu jagad diantaranya COVID COVID itu kemudian akan membersihkan siapapun Dilihat dari perspektif di luar penyakit Adalah membersihkan siapapun Mereka-mereka yang selalu menyampaikan pesan-pesan positif Tetapi di framing menjadi pesan-pesan negatif Termasuk di dalam kampanye yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu depan Sampai dengan tahun yang akan datang Nah hal yang paling penting adalah sekarang Bagaimana para pelaku ini Tetap konsisten dengan menyampaikan pesan-pesan yang selalu positif Dengan menggunakan media yang positif Sehingga semesta raya itu akan mendorong Pesan positif itu menjadi sebuah kebaikan Dan bumi ini bergerak sesuai dengan kelicinan-kelicinan yang dia miliki Untuk tidak menjadikan hambatan-hambatan Pada mereka-mereka yang menginginkan Memberikan aksentuasi Positif tapi negatif Itu Mbak Yu Bule Baik terima kasih kepada Doktor Sumbo Dan terima kasih juga kepada Ibu Firly Dan juga Doktor Sulhan Atas diskusi yang luar biasa di kesempatan kali ini Dan semoga diskusi kita di kesempatan kali ini juga memberikan manfaat untuk kita semua Dan tanpa terasa kita sudah di pehujung acara Saatnya saya Adinda Davi pamit Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih